Hai semua Assalamualaikum Jumpa lagi di channel Dapur Bunda Tri ya Di video kali ini aku lagi membuat kue nagasari Ini aku buatnya tanpa daun pisang ya Jadi aku pakai cetakan Hasilnya cantik-cantik ya Kuenya juga super lembut Yang ingin tahu proses pembuatannya Ikutin terus videonya Langkah pertama kita siapkan dulu Bahan untuk membuat kue nagasari Kita siapkan setengah sendok teh garam Dua buah pisang kepok Sepuluh sendok makan gula pasir Pewarna makanan ini opsional Sepuluh sendok makan tepung tapioca Atau tepung kanji 220 gram atau 22 sendok makan tepung beras Dan 800 ml santan hangat Selanjutnya Sekarang kita siapkan dua buah pisang yang masak Ini aku menggunakan pisang kepok Kalian juga bisa menggunakan pisang raja ya Sesuai selera aja Di sini aku mau potong pisangnya kecil-kecil Oke ini semua pisangnya udah aku potong Lalu kita sisihkan Lanjut untuk proses selanjutnya Sekarang kita lumuri atau kita olesi cetakan Menggunakan minyak Supaya nantinya kuenya tidak lengket ya Kita olesi tipis-tipis aja Oke Setelah semua cetakan sudah kita olesi menggunakan minyak Lalu sekarang kita sisihkan Lanjut kita siapkan wadah yang agak besar Lalu kita masukkan tepung beras Lalu kita masukkan tepung tapioca Lalu kita masukkan garam Setelah itu kita masukkan gula pasir Lalu setelah itu kita masukkan santan hangatnya ya Jangan lupa menggunakan santan hangat Jangan menggunakan santan dingin Nanti adonannya bisa keras Setelah itu kita aduk menggunakan spatula Atau menggunakan bibit seperti ini Kita aduk sampai tidak ada yang menggumpal ya Setelah semua adun tercampur rata Dan semuanya sudah larut Lalu kita masukkan sisa santannya ya Tadi aku masukkan santannya sedikit demi sedikit Lalu kita aduk kembali Sambil kita pastikan Sudah tidak ada yang menggumpal ya Oke ini sudah ya Lalu sekarang Kita saring adonannya Supaya adonannya ini halus Tidak ada yang bergerindil Oke setelah kita saring seperti ini Lalu kita akan bagi adonannya menjadi dua bagian Satu bagiannya ini aku warnai Menggunakan warna hijau Kalian juga bisa menggunakan pasta pandan ya Yang satu bagiannya ini Tidak aku warnai ya Sekarang kita masukkan Pisang yang sudah kita iris tadi Di tengah-tengah adonan seperti ini Bagi yang sudah mengklik video ini Terima kasih ya Dan sebelum kalian menonton video aku Jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu Supaya aku lebih bersemangat lagi membuat video selanjutnya Oke setelah semua adonannya Kita beri pisang Lalu kita masukkan Ke dalam kukusan Jangan lupa ini kukusannya Sudah panas ya Sebelumnya sudah aku panasin Lalu kita masukkan Atau kita susun cetakan Ke dalam dendang Oke setelah semua cetakan Tersusun di atas dendang Lalu kita siapkan adonannya Kita masukkan adonan putih Dan jangan lupa Saat adonan kita mau kita masukkan Ke dalam dendang Jangan lupa untuk diaduk ya Supaya tidak menggumpal di bawahnya Kita beri setengah centong sendok sayur Seperti ini Oke setelah semua cetakan Kita akan terisi adonan Lalu kita kukus selama 10 menit Sampai adonannya ini set ya Atau matang Oke setelah 10 menit Ini adonannya sudah matang ya Sudah set Lalu kita beri pisang di atasnya kembali Kita masukkan Dua sampai tiga potong Setiap satu cetakan ya Kita susun di atasnya seperti ini Oke setelah semua cetakan terisi pisang Lalu kita masukkan adonannya kembali Sebanyak satu centong sayur Atau sampai cetakan ini penuh ya Seperti ini penuh ya Oke setelah semua cetakan Kita beri adonan Dan semuanya sudah full Lalu kita kukus kembali Kita kukus selama kurang lebih 15 menit Menggunakan api sedang Atau sampai adonan kue nagasari Ini matang ya Sekarang kita tutup Dan jangan lupa tutupnya Kita beri lap Supaya airnya tidak menetas ke dalam kue Oke ini kuenya sudah matang ya Dan kuenya ini sudah siap untuk kita angkat Dan kita tiriskan Oke ini kue nagasarinya sudah matang ya Dan sudah dingin Ini kuenya sudah siap untuk kita keluarkan dari cetakan ya Untuk keluarkan kue dari cetakan Tinggal kita tekan-tekan pinggir kuenya seperti ini Lalu kita tinggal Lepaskan seperti ini ya Kita lakukan sampai semua kuenya kita lepaskan Dari cetakan ya Oke ini ya hasilnya Kue nagasarinya sudah jadi dan sudah siap Ini kuenya cantik-cantik ya Cara buatnya juga mudah Tidak perlu pakai daun pisang Cuma pakai cetakan saja Tapi rasanya Juga tidak kalah enak ya Pastinya manis Gurih dan lembut banget kue ini Cocok banget buat isian snack Dan dijamin kalau dijual ini pasti laris manis Jangan lupa Yang sudah menonton Like, comment, dan subscribe ya Di channel Dapur Bunda Sri Supaya aku jauh lebih bersemangat lagi Membuat video selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum